Sudah membaca atau mendengar kabar tentang ini? Pelaporan terhadap Boni Triana ini dilakukan Federasi Indo-Belanda pada 13 Januari lalu. Artikel yang dimaksud adalah opini Boni di harian NRC yang terbit di Belanda. Dalam opininya, Boni menekankan pentingnya menghapus istilah bersiap. Gagasan ini memantik penolakan terutama dari kelompok ultranasionalis. Mereka bahkan menuduh Boni memalsukan sejarah. Meski begitu, tak sedikit intelektual Belanda yang sepakat dengan gagasan Boni. Bersiap merujuk pada periode pasca kemerdekaan sekitar 1945-1949, lebih khusus lagi pada 1945-1947. Pada periode itu, kekerasan marak terjadi di sejumlah tempat di Indonesia. Kala itu, orang Belanda dan Indo-Belanda banyak menjadi korban. Setidaknya, lebih dari 3.000 hingga 20.000 orang dibunuh pada masa itu. Peristiwa penuh kekerasan inilah yang jadi label bersiap di mata orang Belanda. Periode ini tak muncul begitu saja. Banyak prakondisi yang melatarinya. Proklamasi kemerdekaan memang melipatgandakan semangat antikolonialisme. Ekspresi antikolonial itu salah satunya menolak segala yang berbau Belanda, termasuk mereka yang dituduh antek seperti orang Cina, maupun kelompok tertentu. Kemarahan juga diarahkan kepada elit-elit tradisional yang dianggap diuntungkan Belanda dan Jepang, misalnya keluarga keraton atau istana. Itulah yang melatari pembunuhan para bangsawan dari berbagai istana di Sumatera Timur oleh laskar revolusioner. Amir Hamzah, penyair legendaris pujangga baru adalah salah satu korbannya. Termasuk juga R.A. Kardinah adik kandung R.A. Kartini yang dianiaya kelompok revolusioner di Tegal. Disinilah antikolonialisme berkecambah menjadi antifeodalisme. Dari mana kemarahan dan amuk itu berasal? Pihak Belanda menganggap itu sebagai bukti biadapnya rakyat Indonesia. Tuduhan biadap secara pukul rata itulah yang membuat istilah bersiap dianggap rasis. Yang tidak diakui oleh banyak pihak di Belanda adalah kemarahan rakyat punya akar yang panjang. Inilah buah ketidakadilan struktural dan lama yang diciptakan kolonialisme yang membentuk struktur masyarakat hirarkis berdasarkan rasisme. Ini yang menjadikan periode bersiap dipahami lain orang Indonesia. Bersiap dipahami sebagai perjuangan dan revolusi sosial. Terlebih istilah bersiap merupakan abah-abah menyerang musuh Belanda dan anteknya yang memang berniat kembali menduduki Indonesia. Niat yang memang terbukti nyata dengan tindakan agresi militer 1 dan agresi militer 2. Terima kasih telah menonton!